Intro Saudara pernah sadar enggak? Bahwa dalam hidup ini sangat-sangat terpengaruh dengan apa yang kita dengar dengan apa yang kita lihat dengan apa yang kita pikirkan saya ulangi dalam hidup ini sangat-sangat dipengaruhi dengan apa yang kita dengar dengan apa yang kita lihat dan dengan apa yang kita pikirkan tapi suatu saat saya itu mikir bagaimana maaf dengan orang tuli dengan orang buta nah beberapa kali saya fellowship dengan mereka bahkan ada anak saya yang buta tuli juga maaf bisu tuli juga ada anak saya yang tunanetra nah waktu saya hidup dengan mereka saudara walaupun secara fisik mata enggak lihat tapi mereka itu bisa enggak tahu dengan indera bagaimana bisa melihat satu kali saya bawa anak saya yang buta dari Krayan suku Lundaya namanya Matius Joko pasti masih ingat nah pas hari itu kami ada kunjungan ke rumah yang besar saudara saya kaget dan semua orang karena dia tiba-tiba nyeletuk wih rumah ini besar sekali ya padahal dia buta total loh sejak lahir nah waktu saya tanya Matius bagaimana kamu rumah ini besar sekali terus dia tertawa terus kalimat ini yang saya apa dapat dari dia tapi saya juga enggak tahu tapi saya bisa merasa itulah hebatnya Tuhan dia berkata itulah hebatnya Tuhan memberi kemampuan pada orang seperti saya punya mata yang lain waduh saya kaget terus satu kali kami bawa dia lewat tol ya orang buta kan enggak bisa bayangkan tol itu seperti apa jalan biasa saja dia enggak pernah tahu saudara kami lagi ngomong-ngomong di mobil ya tiba-tiba dia nyeletuk wih ini truk yang lewat ini besar-besar ya loh kami kaget lagi bagaimana dia tahu jalan tol dalam mobil lagi sekali lagi dia berkata itu hebatnya Tuhan memberi kami mata yang lain berarti orang buta pun punya mata yang kita enggak miliki jadi dia bisa melihat sesuatu begitu pula orang tulik kalau suara ingat pujian semua baik semua baik ya nah pertama kali lagu itu dinyanyikan ya di album yang nyanyi anak saya yang pertama itu Wan saya itu menangis dengar lagu bagus sekali terus saya tanya yang guba ini siapa Wan oh ada orang di Solo tapi saya enggak tahu katanya sudah meninggal oh ya nah yang buat lirik apa musiknya itu anak saya juga Tommy dari Solo juga saya cari dia Tom kamu kenal oh kenal sekali tuh teman sedih pak dia sudah meninggal jadi waktu lagu itu hit ya tahun 90an yang lalu akhir dia sudah meninggal oh ya namanya Budi umur 29 tahun dia meninggal karena paru-paru kerjanya berat nah terus saya tanya istrinya di mana oh ada Dijimahi wah yang sedih lagi pak anaknya cuma satu waktu papanya ini meninggal anak ini masih kecil kira-kira 4-5 tahun laki oh ya terus nah itu anak ini cacat buta tulip bisu tulip saya cari saudara akhirnya ketemu Dijimahi ya itu anak itu sudah umur mungkin hampir 10 tahun terus ketemu ya ampun kasihan betul maaf saya cuma cerita saya sangat diberkati dengan lagu itu tapi kadang-kadang kita mikir yang guba lagu itu kata-kata begitu bagus kita semua diberkati ternyata dia tidak bisa menikmati maaf saya cuma cerita ya kemuliaan buat Tuhan sampai hari ini kebutuhan hidup mereka sebagian saya masih tanggung anak ini bisu tulip tapi oh intens kontak dengan saya jadi mamanya manggil saya papi anak ini manggil saya papa itulah hidup nah suatu kali saudara dia bilang pak saya mau nyanyi ya buat papa itu pertama kali dia nawari saya nyanyi saya itu bingung mau nyanyi bagaimana kamu besok terus dia nulis ya waktu itu masih jaman SMS belum ada whatsapp dia nulis jadi kok dia lagi senang dia bilang pak saya mau nyanyi silahkan nah disitu saya juga belajar walaupun dia tuli tapi dia sangat sensitif bisa merasakan hal-hal yang orang gak perlu dengar buat dia karena memang gak bisa dengar tapi bisa merasakan itu nah inilah hidup maka itu walaupun tuna netra walaupun tuna rungu tetap bisa mendengar dan tetap bisa melihat dengan cara yang Tuhan berikan kepada mereka dimana kita yang lengkap ini gak bisa tahu hari ini kita sudah ada di hari terakhir bulan pertama wih cepat sekali saudara banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita dan ketahui lah masih akan ada lagi hal-hal lain yang bisa terjadi di hidup kita kan inilah kehidupan nah disini kita belajar hati-hati dengan apa yang kita lihat hati-hati dengan apa yang kita dengar hati-hati dengan apa yang masuk kepikiran kita ide-ide hati-hati ini yang luar biasa saudara yang roh kudus ingin katakan kepada kita untuk belajar dengan baik dengan serius jelas ya jadi kita sangat-sangat berhati-hati dengan apa yang kita dengar dengan apa yang kita lihat dengan apa yang kita pikirkan nah kita buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 nah walaupun nanti di ayat ini tidak ada kalimat apa yang kamu pikirkan tapi ada kata yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia nah itu sama pikiran ya tetapi seperti ada tertulis 1 apa yang tidak pernah dilihat oleh mata 2 apa yang tidak pernah didengar oleh telinga 3 dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua itu saya tambahkan kata itu ya semua itu disediakan papa untuk kita saya ganti yang mengasih dia namun ayatnya ya seperti yang tertulis apa yang mata belum pernah lihat dan telinga belum pernah dengar dan belum pernah timbul dalam hati manusia semua itu Tuhan telah sediakan bagi mereka yang mengasihnya BIS sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul nah ini terjemahnya dan yang tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia itulah yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihnya namun sebagaimana telah tertulis apa yang mata belum pernah lihat dan telinga belum pernah mendengar dan belum pernah timbul dalam hati manusia itulah yang Tuhan telah sediakan bagi mereka yang mengasih dia namun seperti telah tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia itulah disiakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasih dia sama saudara jangan anggap enteng firman ini oke saya baca terjemahan The Passion dari Eka this is why the scriptures say inilah sebabnya mengapa kitab suci berkata ya things apa saja things never discovered or heard apa saja yang tidak pernah ya ditemukan dan didengar sebelumnya hal-hal yang diluar jangkauan imajinasi ini pikiran hal-hal yang diluar jangkauan pikiran kita imajinasi kita hal-hal inilah maaf these are the many thing oh inilah hal-hal yang banyak sekali yang papa di surga sudah menyiapkan store itu ada di gudangnya Tuhan untuk semua yang mengasihi Tuhan saudara bisa bayangkan ini yang papa selalu sediakan buat kita yang mengasihi dia maka itu hati-hati dengan semua hal yang kita dengar yang tidak berasal dari surga hati-hati dengan semua hal yang kita lihat yang tidak berasal dari surga hati-hati dengan semua hal yang tiba-tiba muncul di hati kita atau di pikiran kita yang tidak dari Tuhan hati-hati bukan itu yang papa sediakan buat kita yang tidak pernah yang tidak pernah mono terima kasih kamu ikut Evelyn dari Nabire ternyata banyak juga anak-anak saya ikut dua hari ini saya disibukkan dengan banyak pertanyaan enggak tahu itu benar atau tidak ini loh masalahnya benar atau tidak kita tidak tahu maaf bagi yang belum tahu enggak usah tahu ya karena saya tanya banyak orang enggak tahu dari mana dua hari yang lalu tiba-tiba ada berita di sosial media maka itu belum tahu kebenarannya ada tulisan pakai bahasa Inggris lagi ternyata Bill Gates mengingatkan bahwa akan ada virus yang 10 kali lebih jahat dari yang ada sekarang nah terus orang itu enggak baca karena di kalimat kalimat di bawahnya ngomong lagi soal vaksin nah ini kalau memang benar gawat jelera gawatnya orang pertama yang ngomong ini kan Bill Gates juga berapa tahun yang lalu kenapa sekarang dia ngomong lagi bahkan dia berani berkata 10 kali lebih jahat nah siapa enggak takut mendengar berita itu tapi dia ngomong vaksin nah waktu saya membaca ada kata vaksin saya langsung jawab sudah lah ini orang mau jualan vaksin dah gitu saja dari mana dia bisa ngomong kanda 10 kali lebih hebat nah ini setiap hari kita yang namanya manusia bisa dengar apa saja dari mana saja bayangkan apakah hidup ini enggak jadi rempeyek atau kata rempeyek maksud saya rempeyek itu kan gampang hancur karena rempeyek itu tipis bagaimana orang-orang yang tidak menyaring berita yang masuk ke telinganya tapi semua yang dibaca yang didengar dipercaya semua orang itu jadi rempeyek saudara ngerti enggak jadi rempeyek fragile gampang remuk kesenggol dikit pecah kasihan orang seperti itu takut terus saya baca dari terjemahan apa ini the message atau oh message ya ini kiriman dari Ricky no one's ever sin no one gak ada seorang pun never bukan not yet never itu gak pernah no one's ever seen gak ada seorang pun yang pernah lihat or heard anything like this atau mendengar hal-hal yang seperti ini bahkan never so much as imagine anything quite like it bahkan tidak pernah ada orang-orang yang pernah membayangkan hal-hal yang seperti ini sebelumnya gak ada what God has arranged for those who love him wow ini dia yaitu yang disediakan papa kepada orang yang mengasih dia but you have seen and heard it tetapi engkau anak-anak Tuhan sudah mendengar dan melihat hal ini karena papa lewat roh kudusnya telah membawa hal-hal itu kepada membuka hal-hal itu before you dihadapanmu nah ini janjinya maka itu kesimpulannya tolong ya baca apa saja dengar apa saja langsung pasang filter pasang filter karena itu bukan yang dari papa yang dari papa oh ya bagus ada yang komen langsung pakai filter betul maka itu yang dari papa itu membawa hidup dalam damai sejahtera ya saudara berapa kali hidup ini rusak hanya karena kalimat sederhana ya berapa kali hidup ini rusak karena saudara mendengar kalimat yang didahului dengan kata pendek tapi ini jahat apa itu katanya itu loh katanya 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 ayo saya ulangi lagi kalau ada manusia begitu sensi tau kata sensi begitu sensitif dengar berita katanya nah itu orang rempeyek betul maaf kata rempeyek ini karena gak ada rempeyek tebel kalau rempeyek tebel itu namanya kerupuk yang namanya rempeyek itu pasti yang tipis fragile gampang remuk gampang pecah jangan saudara ayo kita bisa memilihnya update boleh ada komen di instagram tapi tetap deket sama papa biar kita bisa dikasih hikmat bener oh ya update boleh tapi kasih filter jangan diterima bahaya sekali dalam hidup ini bentar ya ada komen di facebook ingat loh efesus 6 12 karena udara ini dikuasai iblis sehingga berita bisa diputar balikkan bener ya setuju sekali bagus maka itu saudara setelah kita tahu 1 korintus 2 ayat 9 betapa indahnya kalau yang kita nantikan adalah segala sesuatu yang berasal dari papa kita itu luar biasa pasti hidup ini segar hidup ini penuh sukacita hidup ini penuh damai sejatera karena segala sesuatu yang berasal dari papa itu pasti menyenangkan membuat hidup makin bergairah ya jadi hati-hati dengan apa yang masuk ke telinga kita dengan apa yang kita lihat dengan mata kita dan yang ada di pikiran atau di hati kita hati-hati pokoknya yang papa sediakan selalu yang surprise yang menyenangkan yang menyegarkan oh puji Tuhan untuk itu ya ada yang komen lagi di facebook di instagram lebih baik baca renungkan lakukan firman daripada sibuk dengan medsos banyak hoaksnya setuju untuk apa ya jadi dalam hidup ini kita harus memilih berita apa yang kita mau dengar kita masukkan ya apa yang kita lihat dalam hidup kita banyak orang jadi paranoid atau parno karena mendengar berita-berita yang gak benar tapi herannya manusia saudara kenapa yang gak benar itu yang cepat masuk cepat terima betul gak maaf itulah orang yang menjadi rempeyek tadi itu gampang hancur hidupnya jadi kita harus menerima yang langsung dari papa di surga sumber yang luar biasa betul pak Yusua ini saudara kita dari Timor Leste bagaimana pak Yusua soal pengobatan di rumah sakit kita percaya semua menjijat terjadi untuk pak Marques ya oke ya ini keputusan kita tidak ada pilihan lain dalam hidup ini untuk kita jadi pemenang selain kita hanya mengizinkan semua bersumber dari papa puji Tuhan Ronald jaringan di rumahmu bisa hebat sehingga bisa ikut belajar firman Tuhan hari ini ini anak saya dari Nabi Reh ini berapa hari ini aduh kasihan dia terganggu ingin belajar firman sekarang lagi tunggu dokter mau periksa puji Tuhan pak Marques kita tetap berdoa ini saudara-saudara kita yang dari Timor Leste yang karena membetulkan atap jatuh beberapa tahun yang lalu dan lukanya karena maaf gak ada uang untuk berobat tapi puji Tuhan sesuara dari banyak tempat sudah kumpulkan ya kiranya Tuhan cukupi yang dibutuhkan oke puji Tuhan untuk itu kita lihat ayat yang selanjutnya apa yang dialami Joko pagi ini ya gak ada seorangpun yang yang disaling tunjuk pagi ini ibadah siapa yang mempujian siapa mempujian gak ada betul gak Betty gak ada eh tiba-tiba dari Nabi Reh dia siap dengan keyboardnya nah karena apa ada pimpinan roh kudus oke amin kisah Rasul fasal 8 ya kita lihat kisah Rasul fasal 8 nah Tuhan itu mencari hidup yang seperti ini ya kisah Rasul fasal 8 sebentar ayo kalau kita bisa dipimpin kita dengar suara siapa ayat yang ke-26 mulai kisah Rasul 8 ayat 26 ya makasih Pak Gus untuk Filipin 4 ayat 8 jadi akhirnya suara-suara semua-semua semua yang baik yang benar pikirkan betul sekali sekarang kita lihat kisah Rasul 8 ayat 26 jadi penting kita ini mendengar suara siapa kemudian berkatalah seorang malekat Yahweh kepada Filipus nah saya stop dulu jangan sibuk itu malekat atau roh kudus atau Tuhan sendiri pokoknya kalau kita sedang hidup bersekutu dengan Bapak di surga dan ada suara ada perintah lakukan itu nah bagi yang belum dengar kesaksian saya kemarin pagi saya dari Jakarta harus ke Ciawi ya nah Ciawi itu kan sudah masuk Kabupaten Bogor nah ini Tuhan itu luar biasa saya juga halal simple sederhana saya sudah mau berangkat pagi saya berangkat jam 7 walaupun pemberkatan nikah jam 11 tapi jam 9 kan saya harus berajar bersama sudara lewat sungai kehidupan jadi saya harus ke sana untuk ya pandai cari tempat dulu sudara yang luar biasa waktu mau berangkat sudah siap ya saya membawa tripod saya membawa baju untuk pemberkatan saya bawa tas saya saya bawa kabel-kabel trip apa itu untuk charge handphone semuanya loh saya melihat amplop ya amplop ini adalah hasil tes antigen dari Nabi Reh yang saya bawa ya Jumat pagi itu dari Nabi Reh logikanya ngapain bawa hasil tes antigen ini gak tau sudara ini tangan kok pengen ambil itu loh kalau nurut suara siapa yang kita dengar yaudah jalanlah kami nah anak saya yang makan mobil buat saya sopirnya Pak Tony loh Pak kok macet jadi keluar tol langsung mau menuju puncak karena ada lampu merah bagi yang tau itu ya ini periksa Pak rapid testnya aduh saya kaget karena Pak Tony nama sopirnya tau saya kaget loh Bapak bawa gak itu saya guyon Pak pertanyaannya terlambat sudah sampai sini Bapak baru tanya bawa ayo saya juga lupa saya pikir jadi saudara antri itu ada pemeriksaan karena masuk Kabupaten Bogor saya bilang Papa terima kasih hal sederhana maka itu ayat 26 ini suara siapa yang berkata kepada kita dan memimpin hidup kita lagi sekali jangan sibuk tentang malekatnya gak pokoknya suara Papa kita bisa lewat berapa kemudian berkatalah seorang malekat Yahweh kepada Filipus katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan jelas loh kalau mimpin menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza jalan itu jalan yang sunyi jelas nah bagi seorang yang bertanya gimana dong caranya Tuhan bisa memimpin dengan jelas berkali-kali saya jawab jawabannya syaratnya cuma satu kalau Tuhan menemukan saudara dan saya selalu nurut atas apa yang Tuhan katakan maka Tuhan akan rajin bicara kepada kita tapi kalau kita suka bandel banta gak nurut jangan harap Tuhan bisa bicara kepada kita walaupun seorang mau puasa sebulan 20 hari untuk dengar gak bisa Ressa Assalamualaikum ini anak saya dari Sumatera Selatan dia muslim tapi senang dia belajar senang sekali Bapak Ressa bisa ikut ini di Facebook saya jadi siapa yang mimpin kita siapa yang nuntun kita itu tergantung siapa yang menguasai pikiran kita siapa yang mempengaruhi penglihatan kita dan kita izinkan suara siapa yang bicara yang bekerja dalam hidup kita ya ayat 27 maaf sebelum ayat 27 ini kan aneh suruh turun menuju jalan yang kegasa jalan itu sunyi ke sebelah selatan lihat detail lalu berangkat ke Filipos nah ini yang penting karena Tuhan tahu Filipos ini nurut disuruh apa saja ya lalu berangkatlah Filipos adalah seorang Ethiopia seorang sida-sida kalau sekarang ini bahasa Melayu artinya menteri keuangan pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake itu raja ratu Ethiopia waktu itu yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya ya dulu kan gak ada mobil sambil membaca kitab Nabi saya lihat ayat 29 Bapak sungguh hari ini kami memutuskan kami siap Bapak perintah terima kasih temukan ketaatan itu dalam hidup kami dalam nama Yesus ayat 29 lalu lalu kata roh kepada Filipus pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu saudara ini luar biasa maka itu tadi ayat 26 saya mengajak saudara gak usah diskusikan kok ini malaikat gak apa-apa sekarang roh kudus gak apa-apa asal kita sedang dekat bersatu dengan Bapak di surga ya suara apa saja yang kita dengar itu pasti dari dia jadi konsep ini harus penting dalam kehidupan kita ya mungkin masih ada diantara saudara yang masih belum bisa mengerti masa sih begitu mudahnya syarat untuk mendengar suara Tuhan cuma menurut iya saudara Abram itu bisa dipilih walaupun zaman dia hidup jelas jumlah manusia gak sebanyak sekarang tapi paling tidak seribu dua ribu orang di zaman Abram hidup itu pasti ada nah suara pernah tanya enggak kenapa yang dipilih kok Abram kok gak yang lain ingat waktu Yahweh Tuhan bicara kepada Abram pergilah kamu keluar dari negerimu tinggalkan sana rumah sana saudaramu keluar dari rumah bapakmu ingat Abram belum pernah kenal yang ngomong ini siapa ini yang saya kagum kita aja disuruh orang yang kita kenal coba bayangkan tiba-tiba ada orang kenal baik kepada saudara terus bilang hey kamu besok berangkat ya pindah semua sekeluarga ke bandara terus orang itu saudara tanya suruh kemana gak usah tanya pokoknya siap-siap dulu besok ke bandara mungkin yang langsung dipanggil tapi gak nurut bisa juga nah saudara kalau kita disuruh orang yang kita kenal baik sekalipun ayo jujur mau gak ya kan coba kamu tayangkan di facebook papa supaya orang tahu itu anak saya muslim itu yang pakai nama Agung Reza Sabutra ya ikut berapa kali ini dia hadir ya saudara bisa melihat itu nah Abram ini gak kenal yang nyuruh siapa eh berangkatlah dia ada An disitu ya nah ini kan luar biasa kita aja disuruh orang yang kita kenal baik sekalipun masih mikir-mikir nah maka itu oh ada yang mau memberi kesaksian ya An sudah terima kasih saya mau baca kesaksian ini terima kasih papi tadi suami saya ngajak ya untuk kemana begitu tapi saya pilih mau ikut zoom dengar suara roh kudus aja puji Tuhan ya gitu ya nah saudara inilah hidup nah yang masih bertanya masa segampang itu dengarkan oke dari Surabaya ada komen buat kita yang mau berlatih mendengar arahan roh kudus tentunya proses salah dengar masih bisa terjadi oh ya wajar tapi proses salah dengar ini jangan jadikan ketakutan terus kita gak melangkah jangan ya saya kembali dulu siapa yang masih ragu-ragu masa sih hanya taat saja Tuhan bisa banyak bicara serius tidak ada syarat yang lain Maria juga kenapa dipilihkan banyak gadis zaman itu kenapa kok Maria ya karena papa membaca Maria ini hatinya nurut begini yang masih meragukan ya saya mau jawab semua prinsip firman Tuhan semua prinsip firman Tuhan itu didasari dengan prinsip dan hukum militer saya ulangi prinsip Alkitab prinsip firman Tuhan itu prinsip hukumnya adalah sistem militer tolong cakap pokoknya kalau saudara mengalami banyak kesulitan mengerti firman Tuhan saudara langsung pakai hukum militer begini maksud saya ingat yang jadi militer baik polisi tentara ya angkatan udara laut darat semuanya setiap prajurit begitu dengar perintah komandan perintah apa saja ringan maupun berat dalam dunia militer setiap prajurit hanya boleh mengucapkan dua kata siap laksanakan tidak boleh ada kata lain prajurit yang tidak pernah nurut pada komandanya tidak mungkin akan diterima apalagi mikir naik pangkat saudara itu yang saya sadar contoh ayat yang membuat orang bingung karena gak ngerti sistem militer barang siapa tidak membenci ayahnya ibunya keluarganya semua bahkan bahkan nyawanya sendiri tidak layak dia menjadi muridku nah kalau kalimat itu dibaca dengan prinsip sehari-hari wow Tuhan Yesus sadis sadis bukan cuma kejam masa suruh benci papa mama suruh benci keluarga nah bahkan nyawanya sendiri suara masih ingat lagi ada firman ada seorang bilang guru aku mau ikut engkau tapi izinkan aku mengubur bapakku dulu tapi jawaban Tuhan Yesus hei kalau kamu mau ikut aku ikut gak usah ngurusin sudah mati biar orang mati nguburkan orang matinya sendiri nah itu firman apaan nah bagus siap dan ada yang tambahkan di facebook siap dan betul woy puji Tuhan dari Alabama Amerika gabung ya aman-aman ya kemarin beberapa hari lalu denger kabar ada puting beliung di daerah Alabama ya jadi maksud ayat-ayat itu hanya saudara dan saya yang mau taat sebagai prajurit Kristus karena ketika komandan memerintah kepada prajurit tidak boleh ada alasan siap laksanakan tapi istri lagi melahirkan maaf ayah meninggal maaf anak saya kecelakaan ngerti gak ilustrasi itu ini artinya barang siapa yang mau menjadi muridku tetapi tidak membenci nah itu jadi kata benci bukan benci gak suka terus dendam tidak penterjemahnya yang salah harusnya lebih memilih jadi taat kepada komandan dalam sistem militer oh itu luar biasa harus siap laksanakan tidak 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 ada pemikiran untuk mencari alasan tidak ada maka itu Yesus berkata yang mati bernubur orang mati karena rasanya sadis benar bagaimana orang mati bisa ngubur orang mati nah itu artinya militer jadi saya harap suara jelas supaya saudara tidak ada alasan apapun ini komen dari Nabi Reh benar asal nurut pasti kita selalu mendengar suara papa kesaksian saya waktu pertama kali berdoa dengan papa Daniel 2016 ya saya mau baca doa saya ingin mengenali si hati papa semenjak dari pertemuan itu papa di surga menghancurkan seluruh ketagingan kesenangan dunia dalam hidupku dan sebentar dan masih sampai sekarang papa di surga terus mendidikku menjadi yang terbaik amin oh luar biasa oh dari Malaysia ada yang gabung ya selamat pagi dari Malaysia jadi sekarang kita mengerti ya saudara kalau masih dengar suara-suara yang lain kalau masih dengar gampang terpengaruh oleh yang lain maka prajurit itu pasti kena disersi tau gak kata disersi gak boleh lagi terlibat jadi gak boleh kita harus terus taat harus terus taat apapun yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita betul dari Makassar ya layaknya seorang anak yang harus mengikuti setiap arahan dari ayahnya karena seorang ayah tahu yang terbaik buat anaknya puji Tuhan ini yang luar biasa itu ya jadi dalam hidup kita kita harus tahu prioritas kita kepada siapa untuk taat untuk kita dengar ya saya harap jelas nah saya kembali pertanyaan tadi pertama kali belajar suara roh kudus bisa salah gak bisa nah ini papa kita yang luar biasa tolong suara catat pelajaran ini kalau suatu hari saudara dan saya salah mengambil keputusan dengar ya salah loh salah tapi papa di surga tahu bahwa keputusan salah yang kita ambil kita tidak tahu kalau itu salah saya kagum kepada papa yang baik itu dia gak akan marah kepada kita tapi dengan cara yang halus dia pimpin kita sampai oh ini maksudnya saya ulangi kalau suatu hari ada di antara kita membuat satu keputusan yang salah dan papa di surga tahu bahwa kita tidak tahu kalau itu salah gak tahu ya maka dengan cara yang manis papa akan belokkan kita arahkan kita ke yang benar nah yang papa gak suka kalau dia tahu bahwa keputusan yang kita akan ambil ini salah dia tahu kita tahu ini salah dan kita dablek kita keras kepala tetap melakukan keputusan yang salah padahal kita tahu itu salah papa juga tahu bahwa kita tahu kalau itu salah maka yang terjadi ya risiko kita harus tanggung sendiri ngerti ya itu cuman yang ditanya tadi jangan takut melakukan kesalahan bukan disuruh salah tidak untuk belajar sedara dulu ya masih muda pasti semuanya tahu apalagi zaman sekarang goes sepeda luar biasa dulu untuk mengerti orang itu bisa naik sepeda atau tidak dulu ya enggak usah di tes coba kamu naik enggak usah periksa lututnya ya kalau lututnya ada bekas luka berarti dia pernah jatuh dari sepeda ngerti enggak ilustrasi itu wah ini luar biasa nah maka itu kalau kita belajar anak-anak kita belajar pasti pernah jatuh nah dalam kejatuhan pertama itu jangan takut dan hebatnya anak-anak kecil yang baru belajar jalan walaupun nangis enggak mungkin dia takut jalan enggak mungkin ya dia pasti jalan lagi anak kecil belajar sps jatuh luka enggak takut dia akan belajar lagi naik lagi ada komen terima kasih papa di surga semua jadi terbuka dasyat kalau kita sebagai prajurit tidak ada alasan apapun perintah komandan diutamakan ya betul meninggalkan semuanya dan dengar apa-apa dari komandan supaya kita menang di medan perang amin luar biasa itu dia oke tadi saya mau baca ini kesaksian dari Jogja oi panjang nanti aja dibaca ya oke saudara kita belajar sekarang ya luar biasa nah terus ada berapa cara papa bisa bicara kepada kita oh kalau cara sih banyak sekali ya ada banyak cara yang 18 ayat yang pertama perhatikan firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia jelas hari itu Yeremia mendengar papa bicara bunyinya pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk disana aku jelas di rumah tukang periuk itu aku papa Yahweh Tuhan akan mendengarkan perkataan perkataanku kepadamu pertama saya belajar ini saya kepikir begini kenapa Tuhan gak langsung aja bicara disitu kan bisa tapi kenapa papa menyuruh Yeremia ke rumah tukang periuk ya kalau bahasa Jawa tukang buat gerabah ya orang-orang perajin dari Tanah Liat membuat alat-alat rumah tangga membuat hiasan-hiasan dan macam-macam itu tukang periuk dari Tanah Liat ngerti gak maksud saya kenapa Tuhan gak langsung aja bicara dia sudah bicara pada Yeremia ada firman ini kamu pergi ke rumah tukang periuk aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku ya ya gak tahu lagi itu memang cara papa nonton berangkatlah Yeremia lalu nah lihat ini yang sama dilakukan oleh Filipos tadi di kisah Rasul pasal 8 mendengar malaikat bicara lalu suara roh kudus Filipos pergi maka itu apa yang dialami Filipos dialami Abraham dialami Yeremia nurutnya ini loh lalu pergi lalu pergi lalu pergi jadi harus nurut saudara jangan gak nurut hancur nanti hidupin lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk terangkat saya kembali lagi suara mikir gak kalau papa bicara kepada Yeremia Yer kamu ke rumah tukang periuk aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu di rumah tukang periuk itu logika logika saya saya gak tahu suara punya hal yang sama gak oh di rumah tukang periuk ada kebaktian ada ibadah karena Yahweh Tuhan berkata disana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kan begitu logikanya karena Tuhan mau bicara kepada Yeremia di rumah tukang periuk tapi suara lihat ayat yang ke ayat yang keempat maaf ayat yang ketiga lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk lihat gak ada ibadah dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan pelarikan itu kalau suara belum pernah tahu di rumah tukang gerabah prajintana lihat kalau tradisional ya pakai mesin pun ada papan bentuknya biasanya bulat ya besar kecilnya tergantung kebutuhan mereka membuat fas besar atau kecil nah pelarikan itu biasanya di injek pakai kaki ada ada pegangan di bawah di injek gitu ya terus dia muter nah waktu dia muter itu tangan tangan tukang gerabah tukang periuk ini bergerak sesuai dengan apa yang mau dibutuhkan bentuk apa saya harap suara mengerti jadi di rumah tukang periuk gak ada kebaktian gak ada orang dua cuma satu gak ada yang nyanyi gak ada yang kotbah Yermia cuma dengar kalau suara pernah ke tukang gerabah prajintana cuman bunyi tergter tergert tergert gallery karena muter gak ada apa-apa apabila nah mulai ayat 4 ini disitulah Tuhan memperdengarkan perkataan perkataannya apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi Bejana lain, menurut apa Yang baik pada pemandangannya Lagi sekali Gak ada ibadah Gak ada orang kedua, cuma dia sendiri Tukang periuk itu Bersama Yermia, tentunya Maaf Isla Ntar Di apartemen anak saya itu Gak ada yang lain Gak ada yang lain Cuma dia, tukang periuk itu Lagi ngerjakan Yermia melihat Eh tanah liatnya loh kok rusak Nah tapi Dia perhatikan Eh kok gak dibuang Wih dibentuk lagi Dari jadi model lain Dengar Dia hanya Melihat Dia tidak Mendengar orang Bicara Disini pun gak dikatakan Ada malekat bicara Roh kudus Bicara Tidak Dia hanya Melihat Ayat Ayat 5 Kemudian Datanglah firman Yahweh Kepadaku Bunyinya Jadi bukan suara langsung Dipikirannya sekarang Di Yermia Di Yermia Merasa sesuatu Kemudian Kemudian datanglah firman Yahweh Itu yang akan membentuk Itu yang akan membentuk Akan mengarahkan Hidup ini mau dibawa kemana Ayat 1 Yermia 18 jelas Aku Disana Aku akan Memperdengarkan Perkataan Perkataanku Perkataan yang mana Tuhan tidak bicara Ternyata Perkataan Tuhan Firman Tuhan Bisa didengar Lewat mata Melihat Sesuatu Ngerti gak maksud ini Woy Luar biasa Maka itu kok suara lagi dalam keadaan apapun juga Lagi santai Tiba-tiba suara melihat sesuatu Bisa ada suara Tuhan loh Dengan apa yang kita lihat itu Ini kan hebat sekali Yang Tuhan percayakan kepada kita Ya itulah Merenung sesuatu Langsung muncul ide Di pikiran ini Luar biasa Ini cuma cerita Kemarin Setelah Ngajar Maka itu Yang di grup korak Ada yang tanya saya Jadi papa ini Makannya jam berapa Karena Pagi-pagi berangkat Saya belum sempat makan Langsung sampai disana SK Suara Sungai kehidupan Jam 9 Selesai Sengah 11 Persiapan Pemperkataan nikah Jam 11 Selesai Pemperkataan nikah Karena terlambat pengantinya Harusnya saya ngajar lagi Setengah 1 Di mana Bible study Aduh Gak sempat lagi Saya langsung terlambat Karena jam 1 Baru masuk 2 jam Karena ada diskusi panjang sekali Jam 3 lewat Saya baru keluar dari tempat Acara itu Saya kelaparan Saya tanya kepada Satpam Memang ini Maaf ya Saya cuma cerita Saya ingin makan sate kambing Ditunjukkan Oh Pak Haji Kadir Kami cari Dapat Begitu masuk Dilayani oleh seorang pelayan Langsung Rokudus bicara Anak ini anak yatim Karena Muslim Bicara gitu Nah terus Waktu saya bayar Saya tanya kepada kasirnya Saya tanya Pak Apakah pelayanan itu Betul anak yatim Hei Dia kaget Bapak kenal dia Loh Kalau saya kenal Gak tanya Bapak Iya Dia anak yatim Tapi karena sibuk Saudara Saya gak bisa Nerekatin dia Yaudah lah Saya bilang Tuhan Kalau memang Saya harus layani dia Saya gak tahu ketemunya bagaimana Setelah saya bayar Saya ke toilet Karena mau balik ke Jakarta Nah saya ingat Saya janji pada anak saya Saya harus beli air minum Ya sambil Bulang Eh Saya tanya Begitu saya mau tanya Dimana Ada toko Yang kios atau Indomart atau apa Anak itu Pelayan itu Yang pas ada di luar Saya sampai kaget Langsung saya minta Nomor teleponnya Untuk apa Pak Nanti kalau kamu selesai kerja Bapak akan kontak kamu Akhirnya tadi malam Dia kaget Saudara Dia Saya kok tahu Tentang dia anak yatim Hari-hari ini Dia sedang putus asa sekali Tentang hidupnya ini Sampai dia berkata Saya nyesal Pak Dilahirkan Kenapa nasib saya buruk Gak seperti teman-teman yang lain Waduh Luar biasa Dan dia Kaget Kok kenapa Saya bisa tahu Nah tadi pagi Dia berangkat kerja Jam tujuh Dia pamit Dia akhirnya menggerisnya Papa Saya kerja dulu Baik Saya bilang nanti Kalau kamu selesai kerja Kamu WA Papa Ayo kita diskusi lagi Nah ini loh Saudara Harus naat Maka Papa Bisa Beritahu Ya Ini jawaban Pertanyaan kemarin Di Bible Study Puji Tuhan Nah ini dari Nabi Reh Ya Ojun Memberikan koda Ok D Ok Pisah D Dalam kurung Ojo Karpedewi Nurut Jangan maunya sendiri Belajar Nurut Saudara Wah pokoknya Hidup yang taat itu Menyenangkan Mau diatur Oleh Tuhan Dalam Segala Perkara Kalau seperti itu Bukan cuma kita yang senang Tapi banyak orang akan keberkatan Dan diberkati Lewat Ketaatan kita Maka itu lagi sekali Satu Korintus 29 Pegang Baik-baik Tuhan bicara Lewat telinga kita Yang tidak pernah kita dengar apa-apa sebelumnya Bapak bicara Lewat mata kita Diberi penglihatan sesuatu Yang tidak pernah kita lihat sebelumnya Bapak memberikan ide Di pikiran dan hati kita Ide yang tidak pernah Kita tahu sebelumnya Sebenarnya bayangkan Kalau tiap hari Kita hidup seperti itu Dari pagi Ada yang tanya lagi Oh Dengar ya Ada yang tanya ini Gimana Koden bisa peka gitu Tiap kali dimanapun bisa dengar suara roh kudus Lagi sekali Nurut Kalau papa tahu di hati kita Ada ketaatan Papa pasti bicara Tidak usah Tuhan lah Saudara saja Kalau suara pimpinan Suara punya anak buah Tiap kali di perintah Banta Tiap kali di perintah Memberikan argumen Saya tanya Malas gak sebagai pemimpin Ngomong begitu Malas Malas Nah maka itu Ini ada Yang komen Betul Dengan ketahatan Banyak hal yang saya dapatkan Melalui suara roh kudus Luar biasa Benar Ya Sampai ada kesaksian Memang saya gak tahu Suara Orang mau bunuh diri Tata roh kudus Suruh saya nelfon Itu luar biasa Ini kesaksian Saudara Waktu Di Melbourne Australia Ya Ini kami lagi jalan tol ini Ya Mau ke tempat lain Freeway Tiba-tiba Roh kudus suruh saya Telepon Seorang yang di Munich München Jerman Saya lihat jam Wah Disana itu hampir jam 3 pagi Logikanya Masih tidur Tahun kedua Roh kudus bilang Waktu Kamu telepon Kamu buka Speakernya Hah Kena apa Yaudah Saya nurut saja Saya gak ngerti Saya telepon Nah Yang nyetir Namanya Agus Wirja Ya Jalan biasa Dan dia tahu Saya lagi Dialing Saya lagi Nelfon Suaranya masuk Karena saya speaker Begitu Suara pertama Yang kami dua Dengar di mobil Jeritan orang ini Menangis Nah kebetulan Dianak saya Papa kenapa Papa telepon Jam segini Sambil nangis Loh Saya jadi kaget Justru papa mau tanya Kabarmu ini apa Wih Saudara Kaget Saya putus asa Ini saya Siapkan Saya lebih baik mati Saya mau bunuh diri Suara itu dengar jelas Saudara Saya gak bayangkan Ternyata Suara Agus ini Toto Minggirkan mobilnya Saudara Lihat itu Rokudus Bekerja Luar biasa Ya Oh Ada yang tanya Dari Malaysia Betul Saya pernah Pelayanan Ke gereja Indonesia Yang dipaya lebar Oh Saya gak tau siapa namanya ini ya Betul Tapi sudah lama sekali itu Oke Nah saudara Maka itu Ayo Mulai hari ini Kita Betul-betul Mengikuti Apa yang Tuhan inginkan Terjadi atas kita Nah Kesimpulannya Kalau mata Gak pernah lihat Telinga Gak pernah dengar Gak pernah timbul Diat Pikiran Danti manusia Itu namanya surprise Surprise Nah bayangkan Kalau tiap hari Itu yang disediakan Tuhan Ya Maka kalau tiap hari Hidup ini penuh surprise Saudara Hidup yang jadi seger Surprise itu Lebih daripada Vitamin Suplemen Apapun Weh Luar biasa Oh Ada kesaksian Ini saudara kita Thanks Tuhan Untuk firman Yang disampaikan Sekarang Tidak kebetulan Aku dikirimi link Oleh sahabatku Ternyata Saya dapat berkat Yang luar biasa Puji Tuhan Ya Oke Jadi Yang dari Malaysia Panggilannya siapa ini Namanya Fasle Jaman Ya betul Jadi senang sekali Sekarang ada Oh sudah Gak dipayar lebar lagi ya Sudah balik ke Malaysia Oke Indah gak Kalau kita hidup seperti ini Suara Wah Indah sekali Menyenangkan sekali Kalau kita bisa hidup seperti ini Taat saja Jadi hati-hati yang kita dengar Hati-hati yang kita lihat Hati-hati yang muncul di pikiran Dan di hati kita Hati-hati Lebih baik kita menerima yang Bapak janjikan Maka itu Dalam hidup ini Jangan mereka-reka Oh mungkin yang ini Oh mungkin yang itu Justru tidak Apa saja Yang sudah muncul di pikiran kita Di hati kita Justru bukan itu Ya Yang Tuhan sediakan Jadi saudara Sangat indah hidup dengan Bapak di surga Berarti setiap saat Ada hal-hal Yang luar biasa Ya setiap saat Oh terima kasih Bapak Untuk kebaikan Tuhan Yang hebat itu Siap ya Mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan Terima kasih Bapak Untuk kehadiran Tuhan Dalam hidup kita semuanya saat ini Biarlah perkat Tuhan Melimpah Untuk kita semuanya Oke Selamat menjadi pelaku Firman Selamat jadi prajurit Yang selalu berkata Siap Laksanakan Siap dan Gitu ya Maka kalau kita Selalu jadi prajurit Yang selalu siap Wah Hidup ini Luar biasa Selamat menikmati